Utang luar negeri Indonesia kini sedang menjadi sorotan, sebab posisi utang luar negeri Indonesia sampai dengan April 2021 mencapai 418 miliar dolar AS atau setara dengan 5.977,4 triliun rupiah, asumsi kurs 14.300 rupiah per dolar AS. Posisi tersebut tumbuh 4,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Total utang luar negeri tersebut terdiri atas utang luar negeri pemerintah sebesar 206 miliar dolar AS atau setara dengan 2.945,8 triliun rupiah, serta utang luar negeri swasta sebesar 209 miliar dolar AS atau sebesar 2.988,7 triliun rupiah. Untuk diketahui, posisi utang pemerintah secara keseluruhan, baik utang yang ditarik dari dalam negeri dan dari luar negeri mencapai 6.527,29 triliun rupiah. Badan pemeriksa keuangan pun menyoroti tingginya tingkat utang pemerintah tersebut. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna berujar, utang pemerintah semakir jorjoran akibat merebaknya pandemi virus corona. Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini sudah melampaui pertumbuhan PDB nasional. Ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang sejarah agung. Sejumlah indikator menunjukkan tingginya risiko utang dan beban bunga utang pemerintah. Rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada tahun 2020 mencapai 19,06 persen. Angka tersebut melampaui rekomendasi dana moneter internasional yang sebesar 7-10 persen dan standar internasional debt relief sebesar 4,6-6,8 persen. Adapun rasio utang terhadap penerimaan negara pada tahun 2020 mencapai 369 persen jauh di atas rekomendasi IMF yang sebesar 90-150 persen dan standar IDR sebesar 92-167 persen. Selain itu, rasio pembayaran utang toko dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan pemerintah pada tahun 2020 mencapai 46,77 persen. Angka tersebut juga melampaui rekomendasi IMF yang sebesar 25-35 persen. Namun, nilai tersebut masih dalam rentang standar IDR yang sebesar 28-63 persen. Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia berasal dari berbagai sumber yakni dari beberapa negara dan lembaga keuangan dunia seperti ADB, ASEAN Development Bank, hingga IMF atau Dana Moneter Internasional. Total utang luar negeri Indonesia yang berasal dari lembaga internasional sampai dengan April 2021 tercatat mencapai 36,11 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, total utang luar negeri Indonesia dari negara pemberi pinjaman ada 217,67 miliar dolar Amerika Serikat. Di dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan disebutkan, terdapat 21 negara yang hingga saat ini menjadi negara pemberi utang Indonesia. Negara pemberi utang Indonesia yang terbesar, yakni Singapura, dengan total nilai pinjaman mencapai 68,02 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi berikutnya adalah Amerika Serikat dengan total nilai pinjaman yang diberikan sebesar 30,82 miliar dolar Amerika Serikat. China, yang kerap dianggap sebagai negara pemberi utang Indonesia terbesar, menduduki posisi keempat dengan total nilai pinjaman hingga akhir April 2021 sebesar 21,45 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah daftar 21 negara pemberi utang Indonesia. Yang pertama adalah Singapura, 68,02 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, Amerika Serikat, 30,82 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Jepang, 28,15 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi keempat, China, 21,45 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima, Hong Kong, 13,24 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi keenam, negara Asia lainnya sebesar 10,39 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ketujuh ada Korea Selatan, 6,48 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kedelapan, negara-negara sindikasi sebesar 5,85 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kesembilan, Belanda, 5,74 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kesepuluh, Jerman, 5,57 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kesebelas, negara Amerika lainnya sebesar 4,72 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kedua belas, Perancis, 4,11 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ketiga belas, Inggris, 3,89 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi empat belas, negara Eropa lainnya, 3,05 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima belas, Australia, 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima belas, Swiss, 2,21 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima belas, Afrika, 775 juta dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima belas, Austria, 497 juta dolar Amerika Serikat. Di posisi kelima belas, Spanyol, 279 juta dolar Amerika Serikat. Di posisi 20, Belgia, 70 juta dolar Amerika Serikat. Dan di posisi yang terakhir, Oseania, 32 juta dolar Amerika Serikat.